Oke. Jadi ini pembahasan dari tugas yang kemarin, teman-teman. Ini jawaban dari Mas Rafi dan yang lain. Biasanya yang kode. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang transformasi geometri. Sudah tak jelaskan waktu lewat Zoom ya, hari Sumat ya juga ya. Karena kemis pas nggak bisa itu ada Pak Ridwan meninggal itu. Saya menjelaskan sudah tentang konsepnya. Jadi kita tetap nanti menggunakan konsep translasi. Translasi, kemudian rotasi dan dilatasi yang dulu sudah pernah kita pelajari waktu di SMA. Secara online. Anda waktu mempelajari dilatasi, rotasi kan sudah online, sudah pandemi itu. Kelas tiga ya. Oke, semoga ingat. Semoga ingat. Itu kita gunakan lagi. Cuma sekarang kita gunakan untuk melakukan transformasi pada irisan kerucut. Pak, kenapa harus irisan kerucut? Ini ngepaskan saja. Karena yang setelah UTS itu kita belajar full tentang irisan kerucut. Dimulai yang awal itu konsep dasar irisan kerucut. Kemudian berikutnya persamaan umum derajat dua ya. Jadi kalau dikasih bentuk derajat dua itu, terus kita analisis ini jenis-jenis apa sih. Ini persamaan apa. Di situ kita sudah menggunakan transformasi. Di bab enam itu kita sudah menggunakan transformasi yaitu rotasi dan translasi. Cuma di situ yang kita gunakan, yang kita kenai transformasi adalah sumbunya. Karena bendanya, bendanya sudah berubah. Bendanya sudah miring dan sudah pindah-pindahkan ke tempat lain. Bentuk yang sulit itu, persamaan yang sulit itu kita buat mudah ketika sumbunya kita geser. Sumbunya kita paskan dengan bendanya itu. Itu di bab yang ke enam kemarin. Semoga ingat. Jadi yang kita putar, yang kita geser adalah sumbunya. Rotasi dan translasi yang banyak panjang itu caranya. Panjang itu. Nah, bab yang terakhir ini, yang kita geser, kita putar, kita dilatasi, yang kita kenai transformasi adalah bendanya. Jadi sumbunya tetap, bendanya yang kita geser-geser. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya transformasi ini kita kenakan pada sembarang bangun harusnya. Jadi bisa mungkin lingkaran, bisa mungkin benda-benda apapun asal kita punya persamaannya. Ya, lingkaran, terus irisan kerucut ini, atau misalkan selain itu apa ya, kira-kira bisa dibuat persamaannya. Selain parabola, lingkaran, hiperbola, sama elips, apalah dikira-kira yang bisa kita buat persamaannya. Awas? Oh ya, persama trigonometri. Tapi itu nanti dalam bentuk-bentuk yang mungkin aneh-aneh juga ya. Ada bentuk-bentuk yang kayak waru, daun waru itu. Kayak hati ya, hurt ya. Kayak gitu. Kalau dengan trigonometri kan bentuknya lebih unik-unik. Di kalkulus satu diajarkan biasanya. Di koordinat polar. Zaman saya kemarin waktu kita belajar sistem koordinat polar juga saya ajarkan sedikit. Saya hanya memberikan konsep tentang sistem koordinat polarnya. Nah, jadi apapun nanti, benda apapun, bangun apapun, itu bisa kita kenai dengan transformasi geometri. Nah, ini hanya perwakilan saja. Maksudnya, kenapa kita sekarang pakai irisan kerucut? Ya, ini sekaligus nyambung saja. Jadi, yang sudah kita pelajari sejak awal itu, ini kita sambungkan ke sini. Tapi nanti pada aplikasinya, apapun, benda apapun, bangun apapun, selama kita punya persamaannya, ya bisa kita transformasi. Prinsipnya begitu ya. Nah, kegunaannya apa, Pak? Sudah saya jelaskan juga kemarin sedikit. Ya, nanti di banyak industri itu, di robotik gitu ya. Robotik itu jangan dibayangkan, kita kadang-kadang membayangkan robot itu harus bentuk robot. Ultraman atau, oh mas, transformers gitu ya, yang terkenal itu. Tidak harus itu, Pak. Robot itu sesuatu yang, apa namanya ya, di program bisa jalan otomatis gitu pokoknya. Tanpa bantuan, apa namanya, tanpa bantuan controlling manusia. Itu pokoknya robot kayak gitu, prinsipnya gitu. Jadi yang, apa namanya, pikirannya atau perintahnya itu disetting dalam bentuk program. Jadi ketika dia berjalan, sudah tidak lagi dengan kontrol manusia. Nah, itu namanya robot. Tidak harus bentuk robot. Jadi bentuk alat-alat apapun, selama dia bisa jalan sendiri disetting. Misalkan mesin cuci otomatis, itu robot. Karena tinggal Anda pencet sekalian, dia mulai dari mencuci, kemudian membilas, mengering gitu kan ya. Besok Anda temukan sekaligus bisanya terika disitu. Enak itu. Jadi habis kering, langsung lanjut ke tahap berikutnya. Silahkan, Pak. Silahkan. Bingung. Masih boleh masuk, Pak. Masih ada kursi. Di situ? Kalau di situ enggak mau, di sini enggak mau. Ini kelas apa, Pak? B. Siapa? Enggak apal. Saya tetap ketemu. Ketemunya online terus. Ketemu offline yang saya master kafe. Setelah apal. Setelah apal, saya duduk atau ini. Sempat-sempat. Oke. Itu contohnya. Kemudian, kalau yang menggunakan transformasi apa, Pak? Misalkan yang dirobot untuk dunia industri. Industri apapun. Kalau Anda senang melihat laptop si unyil. Ada enggak dulu yang senang melihat laptop si unyil? Kan sering masuk ke industri roti, industri membuat mainan, apa-apa gitu kan. Nah, itu kan alatnya sudah otomatis. Sudah jalan itu. Ya enggak? Nah, ngambil ke sini. Selep, pindah ke sana. Selep, gitu ya. Nah, itu. Jadi, dia geraknya seperti ini. Itu kan pakai program itu. Lengannya itu. Terus duduknya yang misalkan merancang, merakit motor, merakit mobil itu kan. Sudah pakai robot semua kan. Ambil alat di sini, pindahkan ke sini. Terus bagian masang apa sendiri. Itu sudah semua otomatis. Setelah gerak-gerak seperti ini itu, itu programnya pakai concept transformasi. Lengannya ini putarnya berapa derajat. Terus habis dari sini turun, naik lagi. Itu kan kalau pas muter gini transformasi, sorry, rotasi. Kalau turun naik itu berarti translasi dan sebagainya. Gitu ya. Lagi konsep-konsep. Cuma kita enggak lihat aja bahwa di dalamnya sebenarnya ada matematika. Makanya program studi teknik industri itu dekat dengan program studi matematika. Matakulah-matakulahnya mirip banget. Jadi kami, kita dari dosen-dosen matematika itu setiap semester ngajar di sana. Matakulahnya sama seperti kalian. Ada aljabar linier, ada MADA 1-2, KALKUL 1-2. Ada KPB, nanti besok semester 3 Anda akan dapat KALKUL seubah banyak. Ada riset operasi, ada. Pokoknya mirip-mirip banget. Hanya tambahannya di sana itu ada tambahan tentang konsep ekonominya. Manajemennya, terus konsep apa namanya itu. Perancangan industri, perancangan pabrik, di sana sampai sejauh gitu. Nah, dasar-dasar sudah punya. Jadi kalau Anda mau nanti S2 atau S3 ambil industri juga bisa. Seperti Pak Nutoh. Kalau ya Pak Nutoh ya, yang baru pulang dari Belanda itu, S3-nya di Belanda itu, program studinya, industrial, engineering. Ini mirip banget. Jadi itu hebatnya matematika ya. Luas bisa kemana-mana. Saking luasnya bingung malah Anda. Aku harap kerjaan ini. Itu besok aja. Anda baru semester 1, jangan mikir mau kerja di mana dulu. Nikmati aja prosesnya, Anda dikasih mata kuliah ini, mata kuliah itu, ambil saja. Disuruh MBKM, ambil saja. Yang kira-kira prinsipnya itu gini. Prinsipnya Anda ambil mata kuliah atau Anda ambil kegiatan MBKM, yang yakini Anda dapat ilmu di situ. Anda dapat ilmu itu, itu bermanfaat buat Anda dinikmati prosesnya. Besok baru kelihatan. Oh ternyata dulu ilmunya saya pakai untuk ini. Jadi jangan dibalik sekarang kan. Jangan belajar sekarang. Tanya dulu. Gunanya nggak apa ya? Malah bingung. Pelajari dulu, nikmati dulu. Yakini itu bermanfaat. Nah besok kalau kita pas butuh akan datang sendiri. Bekal-bekal ilmu. Nah masuk ke madarinya. Tadi baru pembukaan. Pembukaannya keselamatan. Kakek yang omong dosa ini. Oke. Ini Mas Rafi diubah dulu ke dalam bentuk persamaan yang umum dulu mas ya. Jadi sebenarnya kalau langsung mau kesini juga boleh. Cepat barangkali kalau pengen melihat juga itu bentuknya apa atau gitu mungkin ya. Dibuat kesini juga boleh. Dan kalau kita lihat kesini ternyata ini bentuknya ellipse ya. Elipse yang pusatnya di 2,1. Ini bentuknya horizontal atau vertikal? Yang lebih panjang dimananya? Kita cek. Lebih panjang di Y-nya tau. A-nya kan penyebutnya Y ini. Iya enggak? Y itu kan sumbu vertikal. Gampang kan yang menulis kan? Y itu sumbu vertikal. Terus ini puncaknya yang panjang itu di Y. Ya berarti bentuk ellipse-nya vertikal. Vertikal itu maksudnya atas-bawah itu loh. Panjangnya ke atas dan ke bawah. Mudahnya gitu. Nah ini dikenai transformasi soalnya di HP. Dicerminkan dulu terhadap dari Z sama dengan min X. Kemudian dirotasi sebesar P per 2. Dengan pusat bangunnya sebagai pusat rotasi. Kemudian dibilatasi dengan skala K sama dengan 3 itu berarti diperbesar. Dengan pusat dilatasinya di 0. Nah Langsung persamaan akhir. Tadi kesana dulu mas ya. Ini yang di belakangan ya. Oke ini. Rumusnya jadi Mas Raffi menggunakan konsep langsung ini ya berarti ya. Transformasinya digabung dulu ya. Digabung dan digunakan ke persamaan. Nanti juga panjang juga kalau setiap persamaan setiap satu kali di ubah pakai ini terus persamanya pakai ini pakai ini emang agak panjang. Nah ini pertama terhadap baris Y sama dengan min X Mas ini kurang. Yang lain juga sama kayak gini. Kurang apa ya? Nah oke. Lupa ya. Ini harus dikali X Y maksudnya apa yang dikenai oleh matrik ini kan gitu ya. Matrik ini sama dengan ini kan nanti jadi enggak bunyi. Nah itu baru jadi ini matrik matrik pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Nah yang dicerminkan apa? Kan X Y ini maksudnya. Variable X Y-nya dicerminkan menjadi min Y min X. Kemudian rotasi langsung anda langsung pakai ini ya. Langsung pakai matrik rotasi ya enggak apa. Yang dikenai apanya Mas? Yang dikenai sudah pakai ini ya. Min Y min X ini Mas ya. Min Y min X. Nah ini pusatnya karena dia menggunakan pusat bangunnya gitu ya. Pusat bangunnya di 2,1 berarti di sini ini benar yang dikurangi pusatnya di sini apa sih? Itu rotasi dengan pusat bangunnya sebagai pusat oh ya 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 dicerminkan dulu oh ya betul. Pusatnya setelah dicerminkan menjadi itu ya min 1 kemah min 2 itu ya. 21 ini masukkan ke sini ya. Ini kalau diganti 21 X-nya diganti 21 menjadi min 1 kemah min 2 ya. Oke. Kemudian memperoleh bayangan ini ini bayangan kedua setelah kena pencerminan dan rotasi baru dikenai dengan dilatasi skala 3. Dilatasi itu mudah kalau pusatnya di 0 kemah 0 tinggal dikalikan skalar kita saja. Tinggal dikalikan dengan 3 dengan 3 ini ini kali 3 ini kali 3 penutupnya gitu efeknya. Ini 2 atau 1 Mas? 2 atau 3 Mas? Oke. ini 3 harusnya. Tipo Mas. Apa salah nyalin temennya? jadi kelihatan besok enggak apa sih. Saya sebenarnya aturannya kan Anda enggak boleh kerjasama waktu ujian ya. Aturannya kan. Penyataannya Anda tetap kerjasama kelihatan. Wong salah di contoh itu kan kelihatan. benar benar dicontoh tetap benar itu enggak kelihatan karena memang jawabannya benar tapi kalau kesalahannya sama apalagi tipu yang sama itu kan kita banget. tapi saya mau mendiskualifikasi Anda saya enggak punya bukti. Enggak punya bukti otentik gitu kan. Siapa tahu memang kebetulan Anda tipunya sama sehati Anda kan ya. Jadi saking-saking kompaknya setelah sampai tipunya sama gitu kan. Salahnya pas di situ sama. tandanya yang salah angkanya yang harusnya dua jadi tiga juga salah gitu. Ini ya mungkin sekarang Anda punya kesempatan itu tapi belajarlah jujur karena besok ketika sudah offline Anda enggak punya kesempatan itu lagi. Nah itu kan Anda enggak punya kesempatan itu. Ketika besok atau Anda dibalik Pak mumpung masih ada kesempatan gitu ya jangan-jangan mumpung masih ada kesempatan saya gunakan sebaik-baiknya. ya secara-secara kalian pokoknya saya di awal biasanya kalau setiap mau memberi kuliah itu serewet biasanya pertemuan pertama. Serewet tentang masalah hal itu. Jadi nilai itu enggak penting. Ya penting tapi enggak penting-penting amat itu. Nilai itu tidak menjamin kesuksesan kalian. Enggak jamin. Kalian mau pemlot itu apa jaminan yang pemlot pasti lebih sukses. sukses dibandingkan yang IPK-nya mungkin tiga pas gitu. Jaminan enggak? Pasti sukses. Pasti lebih apapun. Lebih kaya, lebih cantik istrinya. Emang lamar pakai IPK kan enggak ya? Enggak kan? Enggak. Jadi justru apa namanya yang akan membuat hidup kita besok itu lebih dalam tanda putih mungkin lebih mudah itu ketika sudah kita biasakan sejak sekarang effort kita itu kita kita didik kita lakukan sejak sekarang. effort untuk belajar lebih keras. Effort untuk berusaha lebih jujur. Itu ya. Menghadapi orang lain. Pokoknya tentang masalah ini lah. Masalah vilaku, masalah moral itu itu yang nanti membuat hidup kita besok lebih mudah. Mudah itu tidak harus kaya ya. Ini apa ini? Aduh. kena upgrade berarti tadi belum pakai ini ya. Belum pakai akun. Terus mulai dari 0 nanti berarti. login di tengah-tengah nggak bisa ya. Padahal tadi oh ya tadi kanannya zoom.us ya nggak pakai UNS ya. 40 menit mati ini nanti. Saya selesaikan dulu ini. Terus dilatasi tinggal dikali 3 dengan 3 gampang menjadi ini sama ini. Nah dibalik dulu hati-hati. Dibalik itu kayak di Anda mencari inverse fungsi itu ya. kan ini X triple aksen di dalam X. Padahal kan nanti yang dimasukkan kan harusnya yang aksennya ini. Aksennya dimasukkan ke persamaan awal kan. Nah berarti semacam mencari inverse itu loh ya. Dibalik. Dibuat menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Baru itu dimasukkan ke persamaan ini. Mas Raffi pakai yang ini yang di eh yang ini mas ya. Yang atas ya malah ya. oh karena ini tadi. Ini Anda gunakan untuk mencari pusat ya. Mencari pusat karena dia terhadap pusat. Ini boleh ini boleh silahkan. Hasilnya sama juga nanti. Akhirnya kesini juga. Jadi menjadi X plus 3 kuadrat per 3 6 tambah Y plus 6 kuadrat per 8 1. Logikanya harusnya gini. Ini puncak pedeknya 2 puncak panjangnya 3 kan. Dikalikan 3 kali itu harusnya menjadi 9 2 kali 3 6. Betul ya. Dilatasinya kan skala 3. Berarti puncak pendeknya yang awalnya 2 menjadi 6. Puncak panjangnya yang awalnya 3 menjadi 9. Jawabannya sama semua. Benar semua ya. Benar sama ya enggak apa-apa. Memang jawabannya itu. ada pertanyaan? Enggak ada? Belum. Gampang ya? Gampang lah. Oke. Ini karena kemarin masuknya tugas digabung dengan nilai yang materia apa-apa. Elipsoida ya. Yang nomor 2-nya salah soal itu. jadi yang dihitung yang nomor 1-nya saja dulu. Nilai nomor 1 ditambah ini bagi 2. Terus siapnya itu? Terus nanti ada yang enggak 100? gitu warnanya. Ada yang enggak 100? Yang di rumah ada yang enggak 100? Enggak berarti benar semuanya. Oke. Alhamdulillah. Terus pinter-pinter. Oke. Nah ini materi terakhir. Ini saya stop dulu mohon maaf yang di rumah. Karena ini 5 menit menuju mati. Dari pas nanti pas dijelaskan hal penting mati sendiri. Saya stop dulu ya mohon maaf ya nanti saya secara lagi. Lupa belum login. selanjutnya. Terima kasih.